Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabasyedara Kembali hadir bersama anda dalam berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk anda Dan berikut 3 berita utama pagi ini Sejumlah pasangan calon bupati Aceh Tengah mengikuti deklarasi kampanye Pilkada Damai untuk kesejukan dan kedamaian bersama Penyelundupan jutaan batang rokok ilegal digagalkan petugas bea dan cukai langsa dengan menangkap dua pelaku Ratusan petani milenial dari berbagai daerah berkumpul di Aceh Besar untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman di dunia pertanian Pertanyaan batang rokok ilegal digagalkan petugas bea dan cukai langsung terpercaya akan kami hadirkan Polres keamanan di Aceh Besar mulai bersiaga menghadapi masa kampanye Pilkada tahun 2024 Polres Aceh Besar merapatkan barisan dengan menggelar apel gabungan mengantisipasi berbagai situasi saat kampanye pemilihan kepala daerah Polres Aceh Besar mengerahkan 400 personel untuk pengamanan kampanye dan tahapan Pilkada Sejumlah rencana pengamanan telah disusun guna memastikan kelancaran dan keamanan saat pesta demokrasi berlangsung Para personel Polres Aceh Besar akan bertugas mengamankan kampanye Polisi dibantu prajurit TNI dan petugas Satpol PPWH serta petugas instansi terkait lainnya Dalam rangka untuk pemilu ini kami menyiapkan sekitar 400 personel untuk pengamanan pemilu kada Kita akan sesuaikan dengan tahapan-tahapan daripada pemilu Tahapan sekarang kami akan mendekati ke masuk ke kampanye Tentunya kami sudah membuat rencana pengamanan tiap kegiatan tersebut Sampai saat ini untuk jadwal kampanye masih belum ada atau belum disampaikan oleh para pasangan calon Kami sudah melakukan pemintaan TPS kurang lebih 284 TPS Sejumlah polisi juga akan dikerahkan di tempat pengungutan suara Yang tersebar di 23 kecamatan dengan jumlah 284 TPS Kepolisian membagi TPS di kabupaten ini dalam tiga kategori Aman, rawan, dan TPS yang masuk kategori khusus Meski masa kampanye pilkada mulai 25 September 2024 Namun belum ada paslon bupati yang memanfaatkannya Pasangan calon bupati dan pendukungnya diimbau agar menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Paslon juga diminta berkampanye dengan santun tanpa provokasi Sebagai mana komitmen dalam deklarasi kampanye damai Pilkada di kabupaten Aceh Besar diikuti empat paslon Satu diantaranya maju melalui jalur independen atau kursor orangan Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Hari pertama masa kampanye pemilihan kepala daerah Pilkada di kabupaten Nagantraya diawali penyampaian visi dan misi pasangan calon paslon bupati Pemaparan visi dan misi berdasarkan nomor urut paslon Masing-masing paslon diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan visi dan misi Serta program para paslon untuk 5 tahun ke depan Empat paslon bupati menyampaikan visi dan misi dalam sidang paripurna DPRK ke gedung DPRK Nagantraya pada Rabu pagi Penyampaian visi dan misi ini merupakan tahapan yang harus dijalankan oleh setiap paslon Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 Dan Kanun Aceh tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota Selama tahapan kampanye penggada penyampaian visi dan misi di depan paripurna DPRK Dan hari ini sedang berlangsung dilaksanakan Dan artinya bahwa mulai hari ini sampai dengan 25 November nantinya Akan terus dilakukan kampanye-kampanye lainnya Baik itu kampanye secara terbatas maupun kampanye secara terbuka Salah satu daripada kampanye terbuka itu melakukan debat dan kandidat Dan apan kami, peraturan ini dipatuhi baik menyentuh dengan bagaimana teknis Dan juga pelarian-pelarian apa saja yang dilarang dalam aturan tersebut Pelaksanaan penyampaian visi dan misi ini disaksikan sejumlah anggota DPRK, SKPK, Panwasli, pendukung masing-masing paslon Tahapan pilkada ini dijaga ketat petugas gabungan TNI dan Polri Setelah memaparkan visi dan misi, para paslon akan menghadapi debat kandidat Sebagai bagian kampanye masing-masing calon kepala daerah Bas Riyadi melaporkan dari Naganraya Usai mendapatkan nomor urut sehari sebelumnya, lima pasangan calon, paslon Bupati Aceh Tengah mengikuti deklarasi pilkada damai Ikrar pilkada 2024 damai diucapkan pada sebuah acara yang berlangsung di halaman Sedakab Aceh Tengah Deklarasi pilkada damai yang digelar Komisi Independen Pemilihan KIP bersama jajaran Forkopimda dan Partai Pengusung Untuk menghadirkan suasana damai pada kontestasi politik di dataran tinggi Gayo Deklarasi pilkada damai 2024 ditandai penanda tanganan naskah deklarasi dan pelepasan burung merpati Serta balon secara bersama-sama Kelima paslon Bupati Aceh Tengah menanda tangani naskah deklarasi yang isinya Antara lain mewujudkan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Deklarasi pilkada damai ditujukan untuk semua pihak, terutama kepada kandidat Pendukung dan simpatisannya agar dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama pilkada Hari ini dengan deklarasi pemilu damai Memang kita berharap bahwa yang disampaikan ke depan adalah visi-visi terhadap pembangunan Aceh Tengah Di masa-masa yang akan datang Bukan mencari kekurangan dari sosok tertentu Ini bukan hal yang kita inginkan Karena itu bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat Kita ingin Aceh Tengah ini maju di masa yang akan datang Untuk hal tersebut perlu ketenangan bagi masyarakat untuk memilih calon-calon yang terbaik ini Sehingga nanti mereka tetap tenang Pemilihan berlangsung damai Yang dihasilkan pun adalah pemimpin yang terbaik Sehingga Aceh Tengah akan maju Lima pasangan calon bupati Aceh Tengah akan bersaing pada pilkada 2024 Mereka diusung partai politik lokal dan nasional Tim liputan melaporkan dari Aceh Tengah Lantunan zikir dan selawat Mewarnai deklarasi pilkada damai yang berlangsung di lapangan upacara pemengkap Aceh Timur Sejumlah pasangan calon, paslon bupati dan pendukung Serta simpatisannya membaur dalam zikir bersama menyongsong pilkada di daerah tersebut Deklarasi pilkada damai yang melibatkan empat paslon bupati Aceh Timur Dikelar Komisi Independen Pemilihan KIP untuk menghadirkan suasana kondusif Dan mencegah benturan antar pendukung paslon di lapangan Usai zikir dan selawat Deklarasi pilkada damai dilanjutkan dengan pembacaan ikrar bersama Yang disaksikan Komisioner KIP Aceh Timur, Unsur Forkopimda, Partai Pengusung, dan warga setempat Dalam hal deklarasi pilkada damai hari ini Alhamdulillah Sukses dan lancar Karena hari ini kita buat pun Lalu jikir Karena dengan jikir ini bisa Nanti Biar ada damai Dajak Timur Benar-benar damai Karena kita menajakkan kepada Allah SWT Supaya Biar ada Dajak Timur Nanti Bersukses Aman, damai Denkram Adil, jujur Dan transparan Usai pembacaan ikrar Deklarasi dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati Sebagai simbol perdamaian Dan pelepasan balon udara bertuliskan pemilu damai Deklarasi pemilu damai sebagai langkah awal sebelum kampanye dimulai Dengan deklarasi tersebut Sesama paslon kepala daerah bisa bersaing secara sehat Tanpa harus menjatuhkan satu sama lainnya Mai Munzir melaporkan dari Aceh Timur Kami memberikan hak suara Kami tidak Tanpa hot Kita insya Allah Akan melahirkan Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini Sejumlah pasangan calon bupati Aceh Tengah Mengikuti deklarasi kampanye pilkada damai Untuk kesejukan dan kedamaian bersama Penyelundupan jutaan batang rokok ilegal digagalkan petugas Bea dan Cukai Langsa dengan menangkap dua pelaku Ratusan petani milenial dari berbagai daerah berkumpul di Aceh Besar Untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman di dunia pertanian Penyelundupan jutaan batang rokok ilegal berbagai merek digagalkan petugas Bea dan Cukai Langsa pada selasa malam Petugas menangkap satu mobil penyelundupan di jalan lintas Medan Banda Aceh Kawasan Gampung Senebuk Dalam, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur Penangkapan berawal dari penggerebekan mobil pickup yang mengangkut rokok ilegal Petugas kemudian mengembangkan hasil tersebut Dan berhasil menemukan sebuah gudang penyimpanan rokok ilegal Di daerah Belangbayu, Kecamatan Syamtalirabayu, Aceh Utara Petugas menyita 100 kotak rokok ilegal Atau setara 1 juta batang rokok di Aceh Timur dalam 166 kolik Selain rokok, satu mobil pika bernomor polisi luar Aceh juga disita Saat kami menemankan satu perut yang berisi 1 juta batang rokok ilegal Atau 100 box yang kita tangkap di wilayah desa Atau kejegis dan repok dan di Aceh Timur Kita menemankan 2 TSA yang saat ini sudah diberikan 2 pas 2 bilansan Kami pun tidak berhenti sampai disitu Melakukan pengembangan proses pendidikan Dan kita melakukan pembebukan rakyat 2 kudang Yang ada di desa Belangbayu, Kecamatan Syamtalirabayu, Aceh Utara Petugas bea dan cukai langsa menyita rokok tanpa pita cukai Di wilayah Aceh Timur dan Aceh Utara Dua kurir berinisial M29 tahun dan RM24 tahun merupakan warga Aceh Utara Keduanya saat ini mendekam di ruang tahanan lapas kelas 2B Langsa Nyelundupan rokok ilegal senilai lebih dari 3 miliar rupiah Sementara kerugian negara dari nilai cukai mencapai 3,53 miliar rupiah Sejumlah petani muda atau milenial bertukar pengalaman tentang pertanian modern Sedikitnya 500 petani milenial dari berbagai daerah terlibat pada jambore makmur Yang berlangsung di lapangan rindam Iskandar Muda, Matai Aceh Besar Pertemuan para petani muda dikemas dalam bentuk jambore ini Sebagai upaya untuk memajukan sektor pertanian Mereka berbagi pengalaman diantaranya penggunaan lahan, kualitas tanah, hingga penggunaan pupuk pertanian Kolaborasi ini diharapkan bisa menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan Jambore yang berlangsung selama 2 hari akan menjadi wadah bagi petani milenial Menuju Indonesia emas di tahun 2045 Regenerasi petani menjadi kunci keberlanjutan sektor pertanian di tanah air Regenerasi oleh Kementerian BUMN, Pak Menteri waktu itu secara pribadi meluncurkan program ini Makmur singkatannya adalah mari kita majukan usaha rakyat Ini adalah kolaborasi dari seluruh BUMN dari sektor pangan Tujuannya apa sih kita mengadakan jambore ini? Jambore ini adalah wadah untuk para petani milenial bisa berkolaborasi Bisa berinteraksi, bisa bersilaturahmi Karena ini kita hadirkan petani dari banyak tempat di Indonesia Mereka berkumpul di jambore ini untuk saling belajar Sejak diluncurkan pada tahun 2021 Jambore makmur telah memberdayakan 130 ribu lebih petani Dengan luas lahan mencapai 328 ribu lebih hektare Jambore makmur ini diharapkan bisa melahirkan para petani muda Yang mampu menghadapi tantangan kedaulatan pangan di tahun 2045 Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Pemandian Lokbuloh di kejamatan Kuta Makmur Aceh Utara Kini menjadi tempat wisata baru bagi warga Pengunjung menghabiskan waktu libur akhir pekan di sungai Tanpa harus mengeluarkan biaya Pemandian Lokbuloh aman bagi anak-anak Selain airnya tidak dalam Mereka bisa berlama-lama dalam air Tanpa harus khawatir terhadap keselamatan Wisata alam merupakan lokasi favorit warga Berlibur bersama keluarga Objek wisata yang terletak di desa Corbeda Gerap di serbu warga saat liburan dan akhir pekan Udara yang sejuk dan pemandangan alam yang asri Menarik minat pengunjung terus berada di dalam air Warga juga bisa membawa makanan dari rumah Untuk menyantap bersama keluarga Sambil menikmati alam yang masih asri Untuk berlibur lebih lengkap Pengunjung menyewaban seharga Rp10.000 hingga Rp25.000 Tergantung ukuran ban dan bisa dipakai sepuasnya Bagi yang tidak membawa makanan dari rumah Di lokasi tersedia jajanan ringan Yang bisa dinikmati di pondok yang disediakan pengelola Sangat mendorong lah untuk kita yang Apa nih? Yang hausakan wisata lah bisa kesini Sejuk dan keren, damai Bisa lah membawa-bawa keluarga dan saudara-saudara Untuk pemandian sungai gimana ini kak? Ramah gak untuk anaknya? Oh bagus lah bisa Karena airnya tidak terlalu dalam ya Bisa untuk pemandian anak yang dewasa bisa di sana Udah bisa lah Untuk masuk ke lokasi wisata Pengunjung hanya membayar parkir sebesar Rp5.000 Dan mobil sebesar Rp10.000 per kendaraan Lokasi wisata berjarak sekitar 25 km dari kota Luk Semawai Dengan waktu tempuh sekitar 45 menit Nah, bagi Anda pecinta keindahan alam dan pemandian sungai yang jernih Objek wisata Luk Uluh layak dikunjungi bersama keluarga dan kerabat Karena airnya jernih serta pemandangan alam yang asri Ramadhan melaporkan dari Aceh Utara Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!